Intro Usaha pemerintah Kabupaten Bantul dalam menciptakan zona pelayanan publik bebas korupsi dan terintegrasi rupanya tengah diperhatikan oleh pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta. Bahkan atas capaian kinerjanya, Kabupaten berjuluk Bumi Projo Taman Sari tersebut telah diusulkan sebagai kandidat percontohan Kabupaten dan Kota Antikorupsi tahun 2024 oleh pemerintah di Yogyakarta. Menikapi usulan itu, Direkturat Pembinaan Peran serta Masyarakat KPK secara langsung melaksanakan kegiatan observasi dengan bertandang langsung ke Kabupaten yang telah meraih peredikat Kabupaten Layak Anak tersebut. Dalam pelaksanaan observasi, juga terdapat sejumlah pejabat berkepentingan yang hadir mulai dari tim KPK yang terdiri dari PLH, Direktur Permas KPK, hingga analis pembinaan peran serta masyarakat KPK. Bihaknya menyampaikan, dalam proses pengusulan Kabupaten dan Kota Antikorupsi tersebut telah didasari atas kaedah-kaedah yang objektif, salah satunya nilai MCB Bantul, yang terus mengalami peningkatan dari 92% pada tahun 2022 menjadi 94% di tahun 2023. Termasuk syarat awal lainnya yakni opini BPK-WTP di mana Kabupaten Bantul sudah 11 kali opininya wajar tanpa pengecualian. Inilah syarat standarisasi yang telah ditetapkan oleh KPK. Seperti kita ketahui bersama Pak Wawimaya, mencegah korupsi yang telah dilakukan oleh KPK dan juga oleh Kementerian, Lembaga, maupun pemerintah airan. Salah satu program yang diinisiasi oleh KPK beberapa tahun yang lalu adalah program desa anti-korupsi. Dan selanjutnya untuk menjaga keberlanjutan, tahun ini KPK memperluas program tersebut dengan mencenangkan percobaan Kabupaten-Kota anti-korupsi. Hal ini sangat penting mengingatlah terjadi banyak korupsi di Kabupaten-Kota di seluruh Indonesia. Kabupaten Bantul memiliki wilayah seluas 506,85 km persegi yang terbagi dalam 17 kapanewon dan 75 kalurahan. Pada tahun 2021, KPK telah menetapkan salah satu kalurahan di Kabupaten Bantul yaitu Karurahan Panglinar Josewon sebagai karurahan atau desa anti-korupsi pertama di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bantul hingga saat ini terus mendukung penuh dan terlibat secara aktif di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Karena itu, secara eksplisif, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan gerakan anti-korupsinya pada misi pertama. Program percontohan Kabupaten dan Kota anti-korupsi merupakan hasil kolaborasi antara KPK dengan Kementerian Pan-RB, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Kolaborasi yang dilakukan mulai dari penyusunan komponen dan indikator kabupaten atau kota anti-korupsi. Pihaknya pun turut mengapresiasi atas kinerja Kabupaten Bantul dan mengingatkan pentingnya untuk selalu menjaga integritas. Hal itu dilakukan agar PMK Bantul tetap terhindar dari kasus korupsi. Diketahui sejak tahun 2004 hingga tahun 2023, terdapat 601 kasus korupsi terjadi pada pemerintah kabupaten atau kota yang turut melibatkan wali kota, bupati, dan jajarannya. Inilah yang menjadi salah satu alasan pendorong program kabupaten atau kota anti-korupsi diselenggarakan. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Terima kasih telah menonton!